Selamat datang 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 datang Selamat datang Pemandian Patemont yang sangat legendaris. Selain ini kita lewat jembatan ini ya, jembatan yang legendaris juga. Ini kita masuk ke Manggisan ya, desa Manggisan. Ke utara tentunya ini adalah arah menuju pemandian Patemont. Ini Pemkap Jember ya. Ini kanan jalan ada KTS Kripul. Nah kebetulan jalan kita terus rusak, terus kami langsung menuju ke Brigif ya. Ini kompleks militer ya yang sangat legendaris di Jember. Kita kanan dengan Brigif, Brigade Infantri yang banyak melahirkan katakan pahlawan-pahlawan yang melakukan operasi baik di Jawa atau luar Jawa. Nah ini terus ke utara ini menuju Patemont ya. Tadi menuju Patemont, tempat pemadian Patemont. Nah ini kita melewati jembatan ya. Nah ini jembatan, kiri kanan diberi barrier itu agar orang tidak membuang sampah di sebarangannya. Nah ini cukup dingin ya, ini airnya sangat jernih dan melimpah ya. Ya di kiri kanan ini kami banyak menjumpai air sumber artesis yang langsung keluar dari. Karena hanya, kalau kita lihat sumber artesis ini pasti sekitarnya ada daerah yang tinggi ya. Karena kita maklum di bawah kaki dari Gunung Argo Puro ya yang banyak ketempat sumber-sumber mata air. Ini agak belok sedikit. Ini agak membingungkan arah utara Salatahnya guys. Karena beloknya agak sedikit-sedikit. Ini kita terus ke timur, timur agak utara ya, timur laut ya. Terus agak jauh, lumayan lah ya. Ini daerah akses, akses jalannya ini dari sini kok menuju ke tempat ke atas gunung. Di sana ada Selandia dan sebagainya ya. Ini terus kita ke arah timur ada pertigaan. Yang ke kiri itu ke Patemont guys. Kita ambil ke kanan. Nah ini, jalannya menurun guys. Menurun sekali ya. Waduh hati-hati ini. Terutama pada mobil ya. Ini gak kelihatan. Tapi kalau dari jauh ini sangat menurun guys. Nah ini kita kesalatkan ke Manggisan lagi ya. Kemanggisan lagi di sini ada SMP Negeri Satu Tanggul ya. Di Tanggul ada dua SMP. Ini SMP, SMA. Masa saya SMA, SMA Negeri. Nah baik, kita ke kota lagi guys. Ke kota lagi, kita menuju jalan raya Jember Surabaya. Ini jalan poros utama. Cuma jalannya ini harus arah ke barat guys. Ke timur gak bisa. Nah ini jalan raya Jember Surabaya. Jadi arah Jember ke Surabaya. Ini dilewati bis guys ya. Bis-bis akan lewati sini. Baik pantas. Ini sebagai kecamatan ya. Tandu cukup luas ya. Tandu cukup besar. Nah ini ada bis. Dari Jember ke Surabaya. Kita ambil jalan ke kiri ke Ambil ke mana guys ya. Ini tentunya yang hafal ini ya. Ini kita ke stasiun ya. Stasiun Tanggul ya. Ya. Nah ini stasiun Tanggul. Nah ini di atas itu ada menara. Itu adalah tempatnya Habib Soleh ya ini ya. Makam dari Habib Soleh. Ya ini kita ambil ke kiri dari stasiun. Kemudian ke kiri. Nah ini kebetulan kami lewatin hari Minggu ya. Sehingga banyak pesiarah yang bersiarah di makam Habib Soleh. Ini palang pintu. Ini ya setelah palang pintu kita tengok kanan. Ya. Itu ada makam Waliw. Waliwobo Jaya 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 Habib Soleh Tanggul. Banyak sekali pesiarah dan di luar boppa ya. Bagaimana kalian lihat banyak yang plug nomor itu banyak-banyak. semuanya. Ini ya tempat pasirnya. Dan ini padahal ke darah-endara baik di bagi maupun ke darah carteran. Pas yang jalan bergitar makam saya corona. Ya. Waliwobo. jangan lupa like and subscribe channel kami semoga ini membawa manfaat. sub indo by broth3rmax